Engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku Harun dan anak-anak Harun yakni Nadab, Abihu, Eleazar dan Itamar haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu sebagai perhiasan kemuliaan haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli yang telah kupenuhi dengan roh keahlian membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia supaya dipegangnya jabatan imam bagiku inilah pakaian yang harus dibuat mereka tutup dada baju efot gamis kemeja mereka yang ada raginya serban dan ikat pinggang demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu dan bagi anak-anaknya supaya ia memegang jabatan imam bagiku untuk itu haruslah mereka mereka mengambil emas kain ungu tua dan kain ungu muda kain kirmizi dan lenang halus baju efot itu harus dibuat mereka dari emas kain ungu tua dan kain ungu muda kain kirmizi dan lenang halus yang dipintal benangnya buatan seorang ahli haruslah ada pada baju efot itu dua tutup bahu yang disambung kepadanya pada kedua ujungnya lah harus baju efot itu disambung sabuk pengikat yang ada pada baju efot efot itu haruslah sama buatannya dan seiras dengan baju efot itu yakni dari emas kain ungu tua kain ungu muda kain kirmizi dan lenang halus yang dipintal benangnya haruslah kau ambil dua permata krisopras dan mengukirkan nama para anak Israel pada permata itu enam dari nama mereka itu pada permata yang pertama dan keenam nama lagi pada permata yang kedua menurut urutan kelahirannya seperti buatan seorang pengasah permata diukirkan seperti meterai demikianlah harus kau ukirkan pada kedua permata itu nama para anak Israel dililit dengan ikat emas harus kau buat permata itu kemudian haruslah kau taruh kedua permata itu pada kedua tutup bahu baju efot sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel maka kehadapan Tuhan haruslah harun membawa nama mereka diatas kedua tutup bahunya menjadi tanda peringatan haruslah kau buat ikat emas dan dua untai dari emas murni sebagai utas haruslah kau buat itu yang buatannya sebagai tali berjalin dan dan haruslah kau pasang untai berjalin itu pada ikat itu haruslah engkau membuat tutup dada pernyataan keputusan buatan seorang ahli buatannya sama dengan baju efot demikianlah harus engkau membuatnya yakni dari emas kain ungu tua kain ungu muda kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya haruslah engkau membuatnya haruslah itu empat persegi lipat dua sejenggal panjangnya dan sejenggal lebarnya haruslah kau tatah itu dengan permata tatahan empat jajar permata 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 yaspis merah krisolit malakit itulah jajar yang pertama jajar yang kedua permata batu darah lazurit yaspis hijau jajar yang ketiga permata ambar akib kecubung jajar yang keempat permata pirus krisopras dan nefrit dengan berikatkan emas demikianlah permata permata itu dalam tatahannya sesuai dengan nama para anak israel permata itu haruslah 12 banyaknya dan pada tiap-tiap permata haruslah ada diukirkan seperti meterai nama salah satu suku dari yang 12 itu juga haruslah kau buat untuk tutup dada itu untai berpiling yang buatannya sebagai tali berjalin dari emas murni juga haruslah kau buat untuk tutup dada itu dua gelang emas dan kedua gelang itu harus kau pasang pada kedua ujung tutup dada haruslah kedua untai emas yang berjalin itu kau pasang pada kedua gelang itu pada ujung tutup dada kedua ujung lain dari kedua untai berjalin itu haruslah kau pasang pada kedua ikat emas itu demikianlah kau pasang pada tutup bahu baju efot di sebelah depannya haruslah engkau membuat dua gelang emas dan dan membubuhnya pada kedua ujung tutup dada itu pada pingkirnya yang sebelah dalam yang berhadapan dengan baju efot juga haruslah engkau membuat dua gelang emas dan memasangnya pada kedua tutup bahu baju efot di sebelah bawah pada bagian depan kemudian dekat ke tempat persambungannya di sebelah atas sabuk baju efot kemudian haruslah tutup dada itu dengan gelangnya diikatkan kepada gelang baju efot dengan memakai tali ungu tua sehingga tetap di atas sabuk baju efot dan tutup dada itu tidak dapat bergeser dari baju efot demikianlah di atas jantungnya harus dibawa harun nama para anak Israel pada tutup dada pernyataan keputusan itu apabila ia masuk ke dalam tempat kudus supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu haruslah kau taruh urim dan tumim haruslah itu di atas jantung harun apabila ia masuk menghadap Tuhan dan harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan haruslah kau buat jamis baju efot dari kain ungu tua seluruhnya lehernya haruslah di tengah-tengahnya lehernya itu harus mempunyai pinggir sekelilingnya buatan tukang tenun seperti leher baju jirah haruslah lehernya itu supaya jangan koyak pada ujung gamis itu haruslah kau buat buah delima dari kain ungu tua kain ungu muda dan kain kirimizi pada sekeliling ujung gamis itu dan diantaranya berselang-seling giring-giring emas sehingga satu giring-giring emas dan satu buah delima selalu berselang-seling pada ujung gamis itu haruslah gamis itu dipakai harun apabila ia menyelenggarakan kebaktian dan bunyinya harus kedengaran apabila ia masuk ke dalam tempat kudus di hadapan Tuhan dan apabila ia keluar pula supaya ia jangan mati juga haruslah engkau membuat patam dari emas murni dan pada patam itu kau ukirkanlah diukirkan seperti metewai kudus bagi Tuhan haruslah patam itu engkau beri bertali ungu tua dan haruslah itu dilekatkan pada serban di sebelah depan serban itu patam itu haruslah ada pada dahi harun dan harun harus menanggung akibat kesalahan terhadap segala yang dikuduskan oleh orang Israel yakni terhadap segala persembahan kudusnya maka haruslah patam itu tetap ada pada dahinya sehingga Tuhan berkenan akan mereka haruslah engkau menenun kemeja dengan ada raginya dari lenan halus dan membuat serban dari lenan halus dan haruslah kau buat ikat pinggang dari tenunan yang berwarna-warna juga bagi anak-anak harun haruslah kau buat kemeja-kemeja dan haruslah kau buat ikat-ikat pinggang bagi mereka dan destar-destar haruslah kau buat bagi mereka untuk menjadi perhiasan kemuliaan maka semuanya itu haruslah kau kenakan kepada abangmu harun bersama-sama dengan anak-anaknya kemudian engkau harus mengurapi mentahbiskan dan menguduskan mereka sehingga mereka dapat memegang jabatan imam bagiku buatlah celana-celana lenan bagi mereka untuk menutupi daging auratnya celana itu haruslah dari pinggang sampai paha panjangnya harun dan anak-anaknya haruslah memakainya apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan atau apabila mereka datang ke mesbah untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus supaya mereka jangan membawa kesalahan kepada dirinya lalu mati itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya baginya dan bagi keturunannya terima kasih tidak 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 kalau tidak 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 Terima kasih.